Pemirsa SMA Negeri 4 Denpasar menggelar karya pendudusan alit upacara caru balik sumpah, caru rusi gana, melas pas dan mendem atau mupuk pedagingan pada Rabu Pon Wuku Watu Gunung serangkan pejewali yang puncaknya akan dilaksanakan pada Hari Raya Suci Saraswati, senis cara umanis Wuku Watu Gunung. Upacara dipuput oleh ide rusi angling dan ide pedana lanang istri dari Geriobeng. Upacara caru balik sumpah, caru rusi gana, melas pas dan mendem atau mupuk pedagingan di SMA Negeri 4 Denpasar dikelar setelah rampungnya perbaikan tembok penyengker serta gelongkori sekolah setempat. Acara dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boyi Caya Wibawa, Kabit Bidang SMA, Ketua Komite dan Undangan lainnya. Kepala SMA Negeri 4 Denpasar Imadi Sudana mengatakan, pembangunan tembok penyengker dan gelongkori merupakan suatu renovasi di mana sebelumnya setiap musim penghujan SMA Negeri 4 Denpasar langganan banjir. Air hujan dari jalanan masuk ke lingkungan sekolah dengan membawa segala jenis sampah yang menyebabkan lingkungan sekolah kotor. Upacara ayatnya yang dilaksanakan hari ini merupakan suatu bentuk penyucian skala-skala sebelum dikelarnya puncak pejewali yang jatuh pada hari suci saraswati jenis cara umani suku kuatu gunung. Intinya adalah pembangunan terhadap tembok penyengker, apakah itu apa kurang yang mempunyai, ini merupakan suatu renovasi yang mana selama ini SMA 4 itu selalu langgan banjir. Dan air di luar di jalan itu masuk ke sekolah. Dan tentu air yang datang dari jalan untuk sekolah membawa berbagi sampah. Pada kegiatan ini kami berkaitan bahwa kegiatan daripada pemelapasan, pemusian, pemusian sekalur dan sekalur sebelum melakukan karyopodalan yang pucatnya pada tanggal 20 Mei 2023, berdepan dengan agar raya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jaya Wibawa yang turut dalam upacara mendamp dagingan di SMA Negeri Empad dan Pasar mengatakan, upacara tersebut memiliki filosofi yang sangat tinggi secara skala-niskala. Skalenya dengan penataan tembok penyengker, sekolah menjadi rapi dan tertata. Secara niskala, upacara ini bertujuan meningkatkan kesucian, serta membersihkan skala kekotoran dan keletahan yang ada, dengan harapan terciptanya keselarasan, keseimbangan, serta kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Setelah peruntutan upacara selesai dilaksanakan, seluruh undangan serta warga sekolah mengikuti persembahyangan bersama. Dalam kesempatan itu pula, Kadistikpora Provinsi Bali didampingi Kepala SMA Negeri Empad dan Pasar, mupuk atau mendem pedagingan di pintu gerbang utama sekolah.